Preparate 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 Riga Aibaya Baranguno Let's see you jump Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Saya Komandan Kodim 01-02 PD Tetan Kolonel Ahmed Kladimo Menjelaskan bahwasannya Kodim 01-02 PD Memiliki wilayah yang cukup luas Yang wilayahnya terdiri dari Kebunungan Kataran rendah Maupun daerah pantai Dimana daerah yang sangat luas Dan berpotensi untuk dikembangkan Pertanian, perkebunan Maupun peternakan Kodim 01-02 PD Di bawah Korem 01-11 Wilawangsa Dengan Kepimpin Kepimpin Kolonel Infantri Purmanto Melaksanakan program Mulai dari Babinsa Produktif Kreatif Dalam hal ini Para Babinsa Para personil Yang masuk ke wilayah Korem 01-11 Wilawangsa Diberikan pembekalan Untuk menjadi Prajurit Yang kreatif Produktif Dan inovatif Sehingga Begitu masuk ke wilayah Kodim Sudah siap Untuk melaksanakan tugas-tugas Yang kreatif Maupun inovatif Untuk kepentingan Pemberdayaan masyarakat Maupun untuk kepentingan Keluarga Prajurit yang bersangkutan Kodim 01-02 PD Terdiri dari 28 koramil Yang disubat di Dua Kabupaten Program PD Maupun Program PD 28 koramil ini Diwajibkan untuk Memiliki Rompok Pemuda Produktif Dan Kreatif Sebagai Kegiatan Non-program Dimana Pemuda Produktif Dan Kreatif Ini Direkrut Dari Para Pemuda Di Wilayah Kuramil tersebut Dimana Pemuda Tidak Selesai Sekolah Mungkin tidak Melanjutkan Kuliah Ataupun Belum memiliki Pekerjaan tetap Diharapkan Pemuda Yang dituntuk Ini Nantinya Akan Bisa Menghasilkan Keuangan Sendiri Sehingga Mereka Walaupun Tidak Mulia Ataupun Tidak Bekerja Di Suatu Instansi Mereka Masih Tetap Bisa Menghidupi Dirinya Tidak 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 Tersalukan Tidak 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 Hai yang nah ikan lebih sangat bergaya racunan ini jadinya merupakan wilayah perhubungan ada percayaan perhubungan maupun perhubungan ke-perhubungan mana ada beberapa anggota Kodit yang memiliki keahlian buat ruang jadi kita ambil daun apa daun azola itu macam kalau bahasa Aceh ini namanya punggung air ya ini sebanyak satu kilo lah kemudian nanas ini dikupas nanti kita potong-potong cincang di blender semua nih ya yang ini ada pisang pisang kemudian yakul 4 biji kemudiannya lagi-lagi tapi lagi tapi 4 biji ini ada sedikit apa nih lagi lagi roti ini kita pakai nanti dua sendok makanannya kemudian ini ada lagi khusus singkat khusus ikan nila ya ini pulang ikan lain nggak boleh pulang ikan nila yang ada zat apa nggak tahu juga zat namanya bahasa-bahasa apa nah bahasa orang pertanian ada itu ya boleh kan lain nggak ada zat yang ini kumbing bisa susu sapi kemudian ada nih untuk sterilkan tangan biar nggak kotor pakai alkohol kemudian kita potong-potong yang betul ini harus kita potong cincang-cincang kita blender semua tiga menit udah mau yang mau tekan beli maleng kalau udah kita jadi kita pun bisa minum juga enggak 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 enak ini lagi roti dua sendok waktan begini habis terlambat seperti ini sedangkan kita pakai supaya udara dalam sini keluar airnya paling enggak ya kalau masuk sini taruhkan siram rata kita siram rata ya kalau ada alat korong sana aduknya siamkan eh boleh enggak 30 menit dah dulu ini bukan ke sebab penibanan semua ini sampai padat sampai padat ini semua tutup sampai kuat dan baru ini ada pengikatnya ya 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 sebenarnya hal-hal pembinaan terhadap kami menyebut dengan secara berkena yang lain dari setelah ada pembinaan rumah bisa biarpun tidak ada gumpul hal yang dapat membawa kita lebih capek dengan ada biarpun seratus pernah pun dapat menyelesaikan sendiri ya sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada bapak-bapak Binsa juga Bapak dan Ramil kemudian harapan kami Bapak Binsa yang pertama dengan adanya kerobosan pembuatan bakan ternak ini akan mempermudah dalam penyediaan pakan walaupun dengan jumlah ternak yang relatif dan yang kedua harapannya dengan sistem fermentasi tersebut dapat lebih menarik minat para pembina dalam beternak kambing karena mudah untuk mengambil keselamatan dan yang ketiga apa kami para bapak Binsa selalu siap untuk mendampingi dan memberikan bimbingan kepada para pemuda yang berminat mengembangkan ternak kambing maupun sapi dengan sistem pakan fermentasi atau lebih terkena dengan ramuan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami ucapkan terima kasih kepada Kodim PD terima kasih kepada Pak Koramil Lumpang Baru dan Bapak dan Bapak Binsa yang telah membimbing kami dalam berbudaya ikan lele Sebelumnya saya tidak ada pekerjaan tapi berikan Bapak Binsa sekarang kami mempunyai penghasilan dari hasil jual ikan lele kami tidak menganggur lagi ini akan saya sampaikan kepada teman-teman kami yang belum ada pekerjaan untuk sama-sama untuk ikut berbudaya ikan lele terima kasih Bapak Binsa ini hasil tangkap panen kami terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Damdin 0102 TV dan Bapak Ramil Lumpang 18 Teringgadeng dan Bapak Binsa Ramil Teringgadeng yang telah membimbing kami dalam usaha pengembungkan sapi berupa Bumata Rotter untuk pengembungkan sapi sehingga tapi kami menjadi yang tadinya kurus menjadi gemuk sehingga hasil penyualan kami makin meningkat Terima kasih kepada Bapak Binsa Bapak Binsa Ramil Teringgadeng dan Bapak Binsa Ramil Teringgadeng dan Bapak Ramil Teringgadeng dan Bapak Binsa terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.